bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Amma ba'du Pemirsa Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Hari ini Di kesempatan kali ini kita kembali di acara kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan ceritakan bagaimana kisah Dari keteladanan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kalau di pertemuan yang sebelumnya Kita sudah Menceritakan bagaimana kisah Kepahlawanan dari sosok sahabat Yang mulia Yaitu Zaid bin Harissa Beliau adalah putra angkat Dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dan Di kesempatan kali ini kita akan Menceritakan sosok sahabat Yaitu yang tak lain Dan tak bukan keturunan dari Zaid bin Harissa Anak kandung dari Zaid bin Harissa Yang memiliki Apa ya Kisah hidup sangat luar biasa Di usianya yang muda Dia telah Diutus oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Untuk memimpin bala tentara kaum muslimin ketika itu Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Memwafat dan meninggal dunia Kemudian beberapa orang dari kaum muslimin Untuk mengusulkan Untuk mengganti panglima perangnya Dengan orang lain Karena ketika itu masih Usia muda Maka Abu Bakar as-Siddiq Ketika itu Menjadi kolifah Marah Sambil mengangkat atau menarik Janggut Dari sosok sahabat yang mulia Yaitu Umar bin Khotob Dan mengatakan Celakalah kau Wahid Umar Bagaimana kau memerintahkanku Untuk menurunkan Sosok panglima perang Yang Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam sendiri Yang mengangkatnya Untuk menjadi panglima perang Dia adalah Usama bin Zaid Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Usama bin Zaid ini sangat luar biasa Kelahirannya Membuat kebahagiaan yang sangat luar biasa Tampak di wajah Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Mendengarkan Bahwasannya Umu Aiman Melahirkan sosok seorang bayi Dia sangat bahagia Bagaimana tidak Umu Aiman bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam adalah Seperti Pengganti dari ibu kandungnya Karena ceritanya itu Umu Aiman ini dahulu nih pemirsa Umu Aiman ini Adalah Mantan budak Dari Ibundanya Nabi Sallallahu alaihi wassalam Yaitu Aminah Nah jadi ketika Ibundanya Nabi Sallallahu alaihi wassalam Meninggal dunia Maka Beberapa kesempatan Umu Aiman lah yang menggantikan Atau merawat Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kemudian Ketika telah Cahaya Islam Masuk Kedalam dunia ini Maka Rasulullah menikahkan Umu Aiman Dengan Anak Angkatnya Ketika itu Zaid bin Harisah Masya Allah Jadi Usamah bin Zaid ini Adalah Anak Kandung dari Anak angkat Nabi Sallallahu alaihi wassalam Yaitu Zaid bin Harisah Kemudian Juga Anak Dari seorang Yang dianggap Ibu oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Yaitu Umu Aiman Al-Habashi Karena Umu Aiman ini Berasal dari Habasyah Ketika itu Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kecintaan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Atas kelahiran dari Usama bin Zaid ini Sangat luar biasa Wah Membuat wajahnya Sangat bergembira Dan tak Apa ya Jarang sekali ya Kita Ataupun para sahabat Dahulu melihat Wajah yang sangat gembira Yang tampak diraut Wajah Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kecuali Salah satunya adalah Ketika Usama bin Zaid Dilahirkan Masya Allah Makanya Pemirsa Para sahabat Mengatakan Kepada Usama bin Zaid Ini adalah Sosok sahabat Yang Dia adalah Putra dari Orang yang dicintai Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dan dia juga termasuk Orang yang paling dicintai Oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Al-Hib Ibn al-Hib Itulah kira-kira Julukannya Dari Usama bin Zaid Luar biasa Kecintaan Nabi Bahkan mencintai Usama bin Zaid Sebagaimana mencintai Dari Cucu-cucunya Yang lainnya Jadi Usama bin Zaid ini Usianya itu Sebaya dengan Al-Hasan Al-Hasan Bin Ali Ini putra Dari Ali bin Nabi Talib Anak dari Fatima Al-Zahro Putrinya Nabi Sallallahu alaihi wassalam Jadi Pemirsa Itu Kalaulah Al-Hasan itu Diletakkan di pahak Sebelah kanannya Nabi Sallallahu alaihi wassalam Sebelah kirinya Maka sebelahnya itu Sebelah Kirinya Sebelah kanannya Pahak Nabi Sallallahu alaihi wassalam Itu Diduduki oleh Usama bin Zaid Insya Allah Luar biasa Pemirsa Jadi dua Gini kan Jadi Al-Hasan itu Berkulit putih Hidungnya mancung Tampan seperti Nabi Sallallahu alaihi wassalam Maka sebuah riwayat Mengatakan Al-Hasan itu Lebih mendekati Rasulullah Dari pusat ke atas itu Lebih mendekati Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Masya Allah Kemiripannya Ya Sementara Usama bin Zaid itu Karena Ibunya Dari Habas Itu Perawakannya Mendekati ibunya Yaitu kulitnya Hitam Ya mohon maafi hidungnya Agak Kedalam Atau apa maksudnya Gak mancung Tapi Walaupun seperti itu Masya Allah Kecintaan antara Al-Hasan dengan Usama bin Zaid ini Masya Allah Ambil sama Makanya ketika itu Ketika Rasulullah mendudukkan Al-Hasan dan Usama bin Zaid Di pangkuannya Sambil memeluknya Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Mendoakan keduanya Ya Allah Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sesungguhnya aku mencintai keduanya Maka cintailah keduanya Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak kisah-kisah Kepahlawanan Ya kehebatan Dari Usama bin Zaid Insya Allah akan kita ceritakan Setelah beberapa Jeddah Yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Pemirsa Kita kembali lagi ya Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan sosok sahabat Yang mulia yaitu Usama bin Zaid Bagaimana tidak Sahabat ini sangat luar biasa Dia adalah putra Dari seorang sahabat Yang Rasulullah cintai Yaitu Zaid bin Harisah Dan juga beliau termasuk Adalah seorang putra Dari seorang wanita Yang Rasulullah hormati Yaitu Ummu Aiman Al-Habasi Yang berasal dari Habasiya Nah Pemirsa yang berhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali Cerita dari sosok sahabat Yang luar biasa ini Yang memiliki kisah Perjalanan hidup Yang sangat-sangat Kita berikan acungan jempol Bagaimana tidak Di usianya yang muda Dia termasuk orang yang Dalam kategori sukses Sukses Intinya dari Apa ya Kacamata Akhirat Wah Bukan sukses Dia langsung kaya raya Mendadak gitu Enggak Cerita kesuksesan Di akhiratnya Bagaimana tidak Rasulullah sangat mencintai Sosok sahabat Usama bin Zaid ini Bahkan Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana Rasulullah Memeluk Cucunya Yaitu Al-Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Dengan Usama bin Zaid Al-Harisah Dan mendoakan Keduanya Dan beliau mengatakan Ya Allah Sesungguhnya Aku mencintai keduanya Maka cintailah Keduanya Kata Rasulullah S.A.W Kecintaan Nabi S.A.W Kepada Sosok sahabat Yang mulia ini Zaid bin Harisah Terbukti ketika Pas kepalanya Zaid bin Harisah Itu kebentur Kemudian Buncerat Keluar darahnya Biasalah Namanya anak-anak Pelayun sana Pelayun sini Kalau bahasa Kitanya Terlalu aktif Jadi Saking aktifnya Entah Ceritanya Entah kebentur Kejedot Entah apa Kepalanya Muncerat Darahnya Ngalir Jadi ketika Nabi S.A.W Nampak Perkara tersebut Rasulullah Memerintahkan Aisyah Woy Aisyah Tolong Dilap itu Darah dari Usama bin Zaid Kemudian Aisyah Agak Sedikit jijik Melihat darah Jadi Agak-agak Gilau Hingga akhirnya Nabi S.A.W Pun yang langsung Turung tangan Rasulullah datang Menghampiri Usama bin Zaid Kemudian Mengelap Darah Dari Usama bin Zaid Dan Darahnya itu Kalau biasa kita Dicucup Supaya berhenti Dicucup Kemudian Dibuang Kemudian Dilap Sama Rasulullah Darah dari Usama bin Zaid Kemudian Usama di Kitung-kitungin Supaya Lupa Sama sakitnya Dan ketawa Dan Merupakan Sakit Yang Ditangisi oleh Usama bin Zaid Karena kapalnya Kebentur Dan berdarah Masya Allah Nah Kecintaannya Sangat luar biasa Yang dimiliki Ataupun yang diberikan Oleh Rasulullah S.A.W Kepada Usama bin Zaid Masya Allah Dan Memang benar Usama bin Zaid ini Termasuk Apa ya Sahabat Yang memiliki Akhlak Yang baik Karena memang Rasulullah S.A.W Sendirilah Yang Menterbiah Dari Sosok sahabat Yang ini Mulia ini Usama bin Zaid Dari kecil Udah Dimomong Sama Rasulullah Udah Dididik Oleh Rasulullah Sehingga Ketika dia dewasa Memiliki Hati yang mulia Akhlak Yang karima Ya Sopan santun Yang sangat Luar biasa Itulah Sosok sahabat Usama bin Zaid ini Udah Pokoknya Nggak Kita ragukan Lagi lah Kehebatannya Tersebut Ya Jadi Karena memang Dia hidup Dan dibimbing Oleh Nabi S.A.W Manusia yang Paling mulia Dan Tentunya Nabi itu Senantiasa Memotivasi Untuk Para sahabatnya Untuk Tidak Mati Kecuali Dalam Keadaan Yang mulia Diantaranya Mati Dalam Keadaan Syahid Ini kan cita-citanya Seluruh sahabat Mati Dalam Keadaan Syahid Mati Dalam Medan Perang Hidup Mulia Atau Mati Dalam Keadaan Syahid Begitulah Motivasi Yang selalu Diberikan oleh Rasulullah Kepada Para sahabatnya Makanya Pemirsa Usama bin Zaid Termotivasi Termotivasi Untuk Ikut Dalam Berbagai Perperangan Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah S.A.W. Nah Itu Terjadi ketika Perang Uhud Pemirsa Jadi Kalau muslimin itu kan Dikumpuli oleh Nabi S.A.W. Ayo kita akan Perang Di Gunung Uhud Ayo yang mau ikut Ayo Daftarkan diri Jadi Usama bin Zaid Ini badannya Masih kecil Dia masih Remaja Jadi Supaya Dia ditunjuk Oleh Nabi S.A.W. Ya dibesar-besar Badan Pertaneng-pertaneng Biar nampak Tegap Biar nampak Jadi Kalau Rasulullah Itu Sudah ngumpuli orang Ditengoknya Satu persatu Mana Kalau yang Badannya Masih kecil Yang kira-kira Belum layak Dibawa ke Medan Perang Disuruh pulang Sama Nabi Disuruh pulang Sama Nabi Ini nampak Kan Usama bin Zaid Ini udah Petentengan Biar nampak Hebat Tegepi Walaupun Ya gak tegep Masih muda Malam-malam aja Badannya masih kecil Nah Jadi Udah Petenteng-petenteng Nampak Rasulullah Kemudian Apa kata Rasulullah Sama Usiamu masih terlalu muda Badanmu pun terlalu kecil Belum layak kamu untuk ikut perang Kamu pulang dulu aja Usama pun Mencoba Apa ya Tawar-menawar gitu Jadi tetep aja Gak bisa Karena memang Usianya masih terlalu muda Akhirnya disuruh pulang Usama Usama pun pulang Dengan hati yang kecewa Sambil Meneteskan air mata Agak misek-misek Wah Pemirsa Bayangin nih Pemirsa Gak Diajak ikut perang Kecewa nih Pemirsa Karena jaman sekarang ini Udah sampai depan stadion Tapi gak boleh masuk ke stadion Disuruh pulang Gara-gara mungkin Duitnya gak cukup Untuk beli tiket Karena mau nengok Entah apa yang main Di stadion itu Ngefans dia Gitulah Istilahnya Gitu Orang-orang terdahulu Sahabat yang mulia itu Wah itu Kesempatan kali itu Kalau bisa ikut perang Makanya Usama itu Sangat sedih Ketika disuruh pulang Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berrepes matanya Keluar Misek-misek Nah Pemirsa yang terahmat Allah SWT Insya Allah Nanti kita akan ceritakan lagi nih Bagaimana kisah Ketika masih muda Akhirnya Usama bin Zed pun Diperbolehkan untuk Berangkat ke menuju Medan perang Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Nah kita kembali lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Usama bin Zaid Bagaimana tadi kita Tahu kisahnya Bahwasanya Usama itu Usianya masih muda belia Ketika beliau mengusulkan dirinya Untuk bisa dibawa Oleh Rasulullah S.A.W menuju Ke tanah Uhud Ya untuk Perang bersama Kawung Kafir ketika itu Nah tapi karena masih usianya muda Dan badannya masih terlalu kecil Rasulullah pun memerintahkan Usama bin Zaid Untuk pulang Kerama Ya untuk Ya tetap tinggal Dan tidak ikut serta Dalam perperangan tersebut Nah Pemirsa Kita lanjut kembali nih Akhirnya Ketika Usama bin Zaid Berusia Sekitar 15 tahun Dan terjadilah Perang Kondak Nah di perang kondak tersebut Kembali Rasulullah menyeleksi Orang-orang yang boleh Ya Untuk berpartisipasi Mencegat Orang-orang Kafir Untuk tidak Masuk ke Madinah Nah Jadi dicari lagi nih Nominasi-nominasi Yang boleh Untuk Ikut serta Dalam perang kondak Nah kembali Kali ini Usama Merasa Dirinya Jangan sempat Terusir kembali Ya harus bisa Ikut serta Ya berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi Usama bin Zaid Petentengan Untuk menampakkan Badannya yang sudah Mulai besar Agar kiranya Ya Rasulullah S.A.W. Menunjuknya Ya Untuk ikut serta Dalam Perang Kondak tersebut Akhirnya ketika Nabi Melire Ke Usama bin Zaid Maka Nabi S.A.W. Akhirnya Memberikan Izin Kepada Usama bin Zaid Untuk ikut serta Dalam perang kondak Tersebut Masya Allah Akhirnya bergembira Usama bin Zaid Diajain Untuk Mempertahankan Kota Madinah Di perang kondak Kemudian Pemirsa Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dalam perang hunain Ya Dalam perang hunain Usama bin Zaid Ikut serta Dalam perperangan Tersebut Nah ceritanya Dalam perang hunain Tersebut Ini pemirsa Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kan Pasukan Kaum muslimin Itu Ya Sudah Apa ya Terpukul mundur Nah Pas terpukul mundur Jadi udah mulai Kocar kacir Kaum muslimin Nah Ada Seseorang Ataupun beberapa Kelompok kecil Yang mempertahankan Tempatnya Sehingga Kaum muslimin Yang terpukul mundur Bisa mundur Ya Dengan selamat Gitu Gak dikejar oleh Orang kapir Nah Nah diantaranya adalah Disitu ada Sosok Sahabat Usama bin Zaid Yang usianya masih muda belia Kemudian Ya disitu Ada juga Dia bertempur Bersama Paman Nabi Salah wassalam Yaitu Al-Abbas Ya Dan juga ada Abu Sufyan Bin Al-Harij Juga mempertahankan Kaum muslimin Disitu Dan dibantu Dengan Enam orang lainnya Berperang disitu Mempertahankan kaum muslimin Ya hingga Akhirnya kaum muslimin pun Yang mundur tadi Bisa Mundur dengan selamat Dan bisa Mengulangi Siasat Perperangannya tersebut Nah Wamir Senderah Mati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu Ya Usama bin Zaid Juga menjadi Sosok pahlawan Yang sangat Luar biasa Keteguhan hatinya Yang sangat Sangat The best Of the best Gimana Enggak Ketika Dalam perang Muqtah Kita tahu Nabi Sosok pahlawan Sosok pahlawan Mengirim Sekitar Tiga ribu Prajurit Di daerah Muqtah Yang dipimpin Oleh ayah Dari Usama bin Zaid Yaitu Zaid bin Al-Harisa Gimana Zaid bin Harisa Akhirnya gugur Dalam Pemperangan tersebut Rasulullah Sosok pahlawan Mengatakan Dan Memberikan Isarat Kepada Kaum muslimin Ketika Zaid Gugur Maka Panji Kepemimpinan Kaum muslimin Diambil oleh Sosok sahabat Yaitu Ja'far Bin Abi Talib Kemudian Ketika Ja'far Gugur Maka Disitu Kepemimpinan Diambil oleh Abdullah bin Ruaha Ketika Abdullah bin Ruaha Gugur Maka Hendaklah kaum muslimin Mencari Pemimpin Yang Memimpin Atas Jumhur Mereka Ataupun Atas Keinginan Mereka Sendiri Akhirnya Benar nih Kejadian Pemirsa Yang ramah Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Zaid bin Harissa pun Terkena panah Di atas Kudanya Tidak hanya Satu panah Bahkan beberapa Panah Tertancap Di tubuh Zaid bin Harissa Ayah Dari Usama bin Zaid Dan Kejadian tersebut Disaksikan Langsung Oleh sahabat Yang mulia ini Yaitu Usama bin Zaid Bagaimana Melihat Dari kondisi Ayahnya Yang gugur Di hadapannya Masya Allah Tapi hal tersebut Ini Pemirsa Yang ramah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sedikitpun Mengurangi Semangat Dari Usama bin Zaid Dalam Memerangi Orang-orang Romawi Ketika itu Kita lihat Bayangin aja nih Ketika Kalau kita nih Lihat Bapak kita nih Kukur Di hadapan kita Apa yang kita Kalap Mungkin kita Emosi Tingkat tinggi Nggak mikirin Yang lain lagi Dicari Di sing mana Bapakku Nangkono Sing mana Bapakku Tak pocer Sampai ke ujung dunia pun Tak pocer Tak pate nih Mungkin kita seperti itu Tapi Zaid bin Harissa Tetap punduk Terhadap Kemimpinan Ja'far Bin Abi Talib Ia mengikuti Instruksi Dari Panglima perang Yang berikutnya Ketika ayahnya Telah kukur Nah begitu juga Ketika Ja'far Bin Abi Talib Kukur Di perang Mu'tah tersebut Maka Pemirsa yang Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Usama bin Zaid Unta tetat Kepada Kepemimpinan Dari Abdullah bin Roha Ketika Abdullah bin Roha Kukur Maka Ketika itu Usama bin Zaid pun Masih tetap Manut Terhadap Kepemimpinan Dari Khalid bin Walid Sehingga Ceritanya tersebut Kalau muslimin Bisa pulang Dengan selamat Hanya kukur Beberapa belasan Orang saja Sementara Orang Romawi Yang datang Dengan 200 ribu pasukan Ratusan Dari mereka Kukur Di Medan Perang Mati Dalam Kedan Hina Mati Dalam Kedan Kafir Baik Pemirsa Itulah Kisah Dari Kepahlawanan Sosok Sahabat Yang Mulia Usama bin Zaid Bagaimana Kepahlawanannya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh